Kantor Kementerian Agama Kemenang Kabupaten Plitar mencatat ada 543 calon haji yang membatalkan keberangkatannya ke Tanah Suci selama Januari hingga Desember 2022. Ada berbagai macam alasan mereka membatalkan diri diantaranya meninggal dunia, masa tunggu haji yang lama 35 tahun, berusia lanjut dan ada yang dialihkan ke Ahok warisnya. Sementara itu hingga saat ini calon haji yang mengantri daftar tunggu sebanyak 28 ribu lebih. Hamim Tohari, Kepala Seksi Urusan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Plitar, mengatakan calon haji yang mengundurkan diri umumnya sudah lama mendaftar dan pihak kemenang mengembalikan penuh uang pendaftaran mereka. Sementara menurut Hamim, pasca pandemi COVID-19, pendaftar calon haji di Kabupaten Plitar terus bertambah, rata-rata setiap hari mencapai puluhan dan mereka masuk daftar keberangkatan 2053-2054. Lagi pada kuota normal, untuk Kabupaten Plitar asumsinya kurang lebih beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19 itu adalah antara 900 sampai 1000, yaitu 2 kloter. Untuk yang mengundurkan diri ada, jadi selama tahun 2022 itu mengundurkan diri ada yang wafat, ada yang memang mengundurkan diri karena mungkin daftar tunggunya terlalu lama dan mungkin usianya nggak nyampe ada yang seperti itu. Dan persoalan-persoalan lain itu ada ya sekitar 543, itu yang ada di Kabupaten Plitar selama kurun 2022. Jamaah yang menunggu di Kabupaten Plitar itu kurang lebih ada 28.100 sekian, kemudian untuk daftar sekarang jika ada jamaah yang mau daftar sekarang, itu insya Allah estimasinya berangkatnya adalah di tahun 2054 atau 2055. Hami mengungkapkan tahun ini kuota haji Kabupaten Plitar akan kembali normal seperti sebelum pandemi. Antara 900 hingga 1000 calon haji dan dirinya berharap kuota tersebut masih bisa bertambah lagi. Dari Plitar, Toto Kidaryono, KSTV